Kalimantan Timur Potensi wisata bawah laut adalah Kabupaten Berau Selain terus meningkatkan potensi pariwisata Pemerintah Kabupaten Berau juga sangat mendukung gerakan literasi di berbagai lapisan masyarakat Dari Kabupaten hingga ke desa atau kampung Melalui sinergitas pemerintah Kabupaten Berau Dispusip da Provinsi Kalimantan Timur Dispusip Kabupaten Berau Kepala Kampung dan berbagai pihak termasuk perusahaan Berjalanlah pembinaan perpustakaan dan upaya meningkatkan minat baca masyarakat Selamat datang di Perpustakaan Kampung Pegat Bukur Perpustakaan Harapan Bangsa merupakan perpustakaan Kampung Pegat Bukur Kecamatan Semeliung Kabupaten Berau Memiliki dua gedung dengan luas 70 meter persegi Dan satu area pojok baca inklusi sosial di sekolah alam Perpustakaan Kampung Harapan Bangsa mempunyai dua gedung dengan beberapa area Gedung 1 terdapat area koleksi buku perpustakaan Area sirkulasi Area referensi Area membaca indoor Dan area defable Di gedung 2 terdapat area display produk unggulan warga kampung Display penghargaan Ruang multimedia Ruang gudang Ruang IT Ruang layanan anak Dan ruang kerja kepala perpustakaan Area bermain di outdoor di halaman gedung 1 dan gedung 2 Perpustakaan Harapan Bangsa juga memiliki pojok baca inklusi sosial di area sekolah alam Dengan luas area 37.578 meter persegi Di area ini terdapat area koleksi bacaan Area rapat atau ruang pertemuan 5 gazebo tempat membaca Area pemancingan Area budidaya ikan Area bercocok tanam Area ketangkasan Musola dan toilet Selain memberikan layanan sirkulasi buku dan layanan perpustakaan pada umumnya Perpustakaan Kampung Harapan Bangsa juga melakukan pengembangan layanan berbasis inklusi sosial Dengan melihat sumber daya manusia Fasilitas Peluang Serta tantangan di masa yang akan datang yang akan dihadapi oleh masyarakat kampung Maka Perpustakaan Kampung Pegat Bukur memberikan beberapa layanan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat Di antaranya Layanan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD Dan Layanan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA Layanan ini merupakan pengembangan layanan bagi pemustaka khususnya anak-anak usia dini Dengan melihat potensi perpustakaan terkait SDM Koleksi Al-Quran dan Yusama Dan ruang perpustakaan yang cukup untuk melaksanakan TPA dan PAUD Layanan PAUD dibuka dari hari Senin hingga Kamis pukul 8-11 waktu Indonesia Tengah Dan layanan TPA dibuka dari Senin hingga Kamis pukul 14.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Tengah Pengembangan layanan berikutnya adalah layanan pemasaran sentra usaha Menjual produk karya asli penduduk kampung dibuka dari hari Senin dan Jumat pukul 08.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah Layanan ini dikembangkan oleh perpustakaan harapan bangsa Setelah perpustakaan melaksanakan berbagai pelatihan kewirausahaan bagi kalangan ibu-ibu dan remaja Untuk menggali potensi produk lokal Setelah mendapatkan informasi yang bisa diolah dan menghasilkan produk Maka perpustakaan membuka layanan display produk asli buatan masyarakat kampung Dengan membantu memasarkan produk tersebut Layanan ini adalah sebuah layanan yang dikembangkan oleh perpustakaan kampung harapan bangsa Dengan melihat potensi perpustakaan sebagai salah satu wadah berkumpul masyarakat Khususnya ibu-ibu dan anak remaja ketika mengantar anak mereka ke TPA dan paut Melalui pengembangan layanan pemasaran produk asli kampung pegat bukur ini Perpustakaan juga mendapatkan dana pemasukan sendiri Salah satu produk yang menjadi unggulan saat ini adalah produk minuman Jagger Singkatan dari Jahe Seger Pengembangan layanan perpustakaan lainnya yang berbasis inklus sosial adalah Membuka layanan pojok baca di sekolah alam Dibuka hari Sabtu dan Minggu dari pukul 08.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah Layanan ini adalah hasil kerjasama perpustakaan kampung harapan bangsa Dengan warga kampung berupa pemanfaatan lahan kosong Perpustakaan kampung pegat bukur harapan bangsa Terus berbenah dan mengembangkan variasi layanan Khususnya layanan yang mendatangkan kemanfaatan sosial bagi masyarakat Sehingga seiring dengan meningkatnya minat baca masyarakat Kesejahteraan masyarakat juga meningkat